Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel youtube aku Ika Maratillah channel masak paling sedap nah di video kali ini aku akan berbagi resep ke teman-teman semua kue cubit yang super simple banget dan rasanya enak kita bikinnya tanpa mixer kue cubit ini bikinnya itu simple banget dan rasanya enak aku ini bikin versi yang setengah mateng yang agak lumer gitu ya teman-teman tapi dalamnya bener-bener berserat banget bisa dilihat buat teman-teman yang penasaran gimana aku cara bikinnya tonton terus video ini sampai selesai ya dan jangan lupa subscribe oke ini dia bahan-bahan untuk membuat kue cubit disini aku udah siapin bahan-bahannya semua ada 150 gram tepung terigu protein sedang merek segitiga biru kemudian disitu ada 100 gram gula pasir 2 butir telur ayam 1 sendok teh baking powder vanili bubuk secukupnya lalu nanti kita pakai juga 100 ml susu full cream aku pakai merek ultra dan untuk toppingnya ada maises dan juga keju simple banget bahan-bahannya dan jangan lupa cetakan untuk kue cubitnya disini aku beli seharga 17.500 aja murah banget teman-teman tuh oke langsung ke step berikutnya oke pertama-tama kita akan campur semua bahannya dan kita kocok pakai wix disini aku masukin gula kemudian tambahkan 2 butir telur ayam kemudian aku tambahkan juga secukupnya vanili bubuk ini aku pakai sekitar setengah bungkus tambahkan juga 100 ml susu full cream yang putih itu ya teman-teman kemudian disini aku mau kocok sebentar oh iya jangan lupa tambahin baking powder 1 sendok teh dan langsung kita kocok sekiranya sampai gulanya itu larut setelah gulanya sekiranya larut aku tambahin 150 gram tepung terigu protein sedang dan kita kocok bareng kita kocok sampai tekstur adonannya benar-benar halus dan gak ada gerindil-gerindil tepung atau gula sama sekali ya teman-teman nah setelah dikocok teksturnya udah halus langsung kita diamkan selama 15-20 menit nah ini udah 20 menit aku mau panasin cetakannya kemudian aku mau oles cetakannya itu pakai margarin ya teman-teman oles tipis aja sampai rata kita tuang wujubitnya nah kita tuang aja semuanya teman-teman ini aku pakai api kecil banget api lilin gitu ya teman-teman nah kemudian kita tunggu aja sampai setengah mateng nanti baru kita akan taburi topping oke ini udah setengah mateng ya langsung aku taburin pakai meses toppingnya bebas mau pakai apa aja kalau ada kacang juga boleh dimasukin nah teman-teman kalau mau suka tekstur kue cupit yang super krimi atau lembut gitu bisa diangkat pas setengah mateng tapi kalau teman-teman gak suka yang setengah mateng bisa dipanggang sampai bener-bener mateng banget ya seperti yang sekarang ini aku buat yang versi matengnya nah ini aku bikin yang versi mateng banget sampai keluar gelembung-gelembungnya gitu ya teman-teman ini buat suami aku karena suka yang mateng oke kita tunggu sebentar lagi baru kemudian bisa kita angkat kita bisa angkat ya teman-teman salah seperti ini udah mateng banget kalau teman-teman kayak aku suka yang lebih creamy atau lembut gitu bisa yang setengah mateng enak banget menurut aku sih nah kayak gini ini yang versi setengah mateng ya buat aku pas digigit tuh bener-bener lumer banget oke kita selesaikan semuanya sampai selesai pokoknya sesuai selera teman-teman ya mau mateng atau setengah mateng nah ini dia hasilnya kue cubit super simple tanpa mixer enak dan lembut serta empuk juga bikinnya tuh gampang teman-teman wajib protekin resep aku yang di rumah ya oke teman-teman semua sekian dulu ya video kali ini semoga bermanfaat kalau teman-teman suka sama video aku jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang kalian punya sampai jumpa di video aku berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya